Halo sahabat Logorejo, perkenalkan saya Dr. Bernardis Neni Mulyanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Saya sebagai dokter full-timer di SNC Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Apa itu sargopenia? Sargopenia adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan masa otot yang disertai dengan penurunan kekuatan otot dan performa fisik pada usia melanjut. Apa saja yang dapat menyebabkan sargopenia? Sargopenia disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah pola hidup aktivitas yang rendah, pola makan rendah kalori dan projeki, faktor usia, faktor genetik, beberapa penyakit tertentu, dan juga disebabkan oleh penurunan kadar hormon, vitamin D, dan testosteron. Nah, ternyata pada sargopenia, hilangnya masa otot merupakan faktor yang sangat penting menyebabkan kerentanan atau frailty. Frailty pada usia lanjut dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi, resiko jatuh dan fraktur, serta meningkatkan resiko kematian. Penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan hilangnya masa otot, di antaranya adalah obesitas, diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung kronik, cancer, dan HIV-AIDS. Jika sahabat Lobo Rejo atau orang tua Anda mengalami kejala jatuh, lemah, sulit berdiri dari pursi, Serta mengalami penurunan berat badan atau masa otot, kami dapat melayani di NNC Rupasakit Lobo Rejo, dokter akan menegakkan sangkopenia atau tidak dengan memeriksa kekuatan otot, kuantitas otot, dan performa fisik. Untuk kekuatan otot, dokter akan memeriksa kekuatan dengan alat handgrip dan puji kursi berdiri. Untuk kuantitas otot, akan diperiksa dengan alat DXA. Sedangkan untuk performa fisik, akan diperiksa TUG atau Test Time Out and Go. Untuk tata laksana sarkopenia, prinsipnya adalah yang pertama, nutrisi, dan yang kedua adalah latihan fisik. Untuk nutrisi, direkomendasikan asupan protein yang cukup sesuai dengan berat badan dan kondisi penyakit masing-masing individu. Jangan lupa, suplemen vitamin D juga diperlukan untuk pencegahan sarkopenia. Latihan fisik yang direkomendasikan adalah latihan aerobik yang dikombinasi dengan latihan resistensi. Seperti apa latihan fisik akal senam yang direkomendasikan untuk pencegahan sarkopenia? Silahkan saksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!